Apa, nungguin anak, sambil ngobrol ya sama tetangga, bikin besek. Nah ini adalah wujud nyata pemberdayaan ekonomi rakyat. Luar biasa sekali ini, bimbingannya Bu Novita yang ketua Jumlah Nasda, Pak Tenggalek. Karena saya banyak sekali mengamati Mbak Novita. Pemberpihakannya kepada Bu MAM itu luar biasa sekali. Ya, kinerjanya secantik orangnya. Luar biasa sekali. Jadi, tadi saya banyak itu ibu-ibunya ternyata luar biasa ya. Ibu-ibunya juga yang bergaji ya Bu ya. Benar sekali kali. Kemudian, nah karena sudah ada alatnya, kita sudah dapat pelatihan sama saja. Pelatihan yang untuk itu. Nah ini bagi kayak juga penamparan ya. Wah, hebat. Wah, saya mau. Wah, hebat. Dan, teman-teman yang lain. Cepat. Biar nanti perjuangannya cepat. Wah, tambah cepat. Tadi kan, oh, tadi kan saya tanya, latar-latas seminggu berapa kodi? 5 kodi ya? 5 kodi. Nah, nanti kalau sudah motongnya, sudah pakai alat, bisa tambah banyak. Wah, rejek ini dari tambah. Iya. Terus, selama ini yang dihadapi, mungkin ada masalah-masalah atau apa. Kalau pemasarannya dari itu, gimana? Nah, diambil. Diambil sama, oh, harganya sudah standar? Beda-beda harganya? Bisa naik. Ano, tuh, mas jenangan, kalinan ibu. Sami kok, tapi gue gini. Oh, Sami, bagi standar. Naik turunnya mungkin tergantung dari tidak permintaan. Rangunya. Oh, cuaca, cuaca berpengaruh ada harga? Suat-pengaruh, suat-suat, suat-suat, suat-suat. Harganya beda? Oh, gitu. Kenapa? Kenapa? Ketika kalau semaruh itu harganya beda sama musim hujan? Oh, buah dari harganya berarti, tapi dari produk kinasnya apa sih? Dari jumlah yang bisa ikuti ini kali. Gimana? Harbat-harbatannya begitu. Cukupannya jemurnya. Habis itu, musim kemarau kan tambah. Karena kan ada yang dapat berkering. Harganya turun. Hanya turunnya berapa? Oh, berarti dari sini karena kualitasnya. Kualitasnya kalau misalnya musim hujan, kalau tidak kering berarti berjalan jauh. Karena memang kalau kadar airnya tinggi memang bisa berbuka. Kalau musim kemarau, bambunya tetap banyak? Tidak ada banyak? Tidak berpengaruh? Musim apapun, bambu tetap berkering yang bermasalah ya? Berarti dari sisi pengeringannya. Pengeringannya ya. Kalau satu bambu, satu bambu, itu bisa umur berapa? Frontaknya. Jumlah ini, jurnal pesetnya berapa? Jumlah pesetnya 1. 2 kodi, 82, satu bambu. Bambunya satu uang. Satu uang. Satu uang. Satu uang. Itu harganya berapa? Itu ibu beli atau punya tanaman sendiri atau gimana? Beli. Iya. Ya kalau beli, dari koman sendiri. Beli bagi mana ya? Iya. Harganya 10.000 Rp. 7.500.000 Nanti kalau dihantar, satu diikat ibu, bangunnya tinggal, itu bisa 50.000. Oh gitu. Jadi berarti, antar-tar ibu kalau sebulan, penghasilannya berapa? Kalau begitu. Ya berarti itu, penghasilannya sebulan lagi, pasti hatinya. Tantung kita, pikirnya cepat atau lambat. Tentu ya. Tapi insya Allah, misalnya berjaya-jaya kebetulan ya. Untuk tambahan ya. Bisa tetap menjalankan, kewajiban-kewajiban di rumah. Tapi juga bisa, memberikan kontribusi ekonomi di wilayah ibu. Bisa ya, salah satu nih. Salah satu programnya, ee, kerjaan mampu itu adalah, APP Sakti. Sakti gak dimana? Sien. Apa-apa pp-nya bisa main silah? Bukul ya gitu. Apa-apa pp-nya itu? Sekarang kan mungkin ada yang dapet, gitu ya, kartu KIP, gitu ya, atau kartu-kartu yang lain, banyak yang butuh. Nah kalau gak butuh, masa hari nanti? Bukan. Ya. Jadi gak turun, hari nanti. Nanti problemnya salah satunya itu. Kemudian kalau untuk UMKM, nanti harapannya nanti juga, terutama untuk sektor-sektor informal. Ini udah termasuk sektor informal. Nanti bisa juga mengakses BPJS ya. BPJS ya, tenaga kerjaan. Karena selama ini kan belum. Iya. Kalau untuk anak-anak, programnya itu adalah wajib belajar 12 tahun. Jadi dari SD sampai SMA, nanti bisa kamu. Kalau sana kan SMP ya. Sampai SMA, nanti gratis ya. Oke. Terus, ada program juga, satu keluarga yang tidak mampu, minimal ada satu sejana, nanti disekolahkan juga oleh pemerintah. Jadi misalnya, dari satu keluarga, ada yang tidak mampu, ya keluarga tidak mampu, tapi, itu kan ingin belajar terus ya. Belajar, karena sekarang mungkin Anda susah beliannya. Nanti akan dielok oleh pemerintah. Agar, arti program-program kekambilan kewisiannya, bisa pemerintah. Lepas. Terus, internet itu juga aksesnya, harinya bisa sampai ke, bisa semuanya itu, mendapatkan fasilitas yang senang. Karena kalau misalnya nih, apalagi muda-muda ya, sekarang kan mungkin, mereka mulai, berjuara online, atau mencari informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan, atau mungkin menjadi influencer, ikut Youtube, dan sebagainya. Kalau ada internet, itu pasti pekerjaannya juga akan, lebih bisa, berjalan dengan panjang. Nanti ya, biar. ada yang mungkin tanya-tanya kan ya. Terima kasih.